Alhamdulillah, dar, ketik agak telat, belum belajaran. Aman, dar, ti. Gue buka spot dulu, bro. Ayo. Nah, ini. Ini, mud. Sini, lo. Ini, bang. Ini yang lu kasih penghargaan sebagai warga teladan. Ini nih kelakuan ini. Masa kelandangan dikasih izin tidur di masjid yang bener aja dong. Gelandangan? Iya. Siapa, Pak Ustadz? Gak tau deh sih. Ini orang kelihatannya capek banget. Sampai tidurnya pulas banget tuh. Aduh udah bangun, tapi gak bangun-bangun. Nah, astara kelandangan, Dapet tidur di tempat yang enak, pulas dah. Kagak mau bangun. Dengar aja nyo bangun soalnya, kagak mau. Tidur terus. Pak Ustadz, kelihatannya dia ini bukan kelantangan. Iya, Pak Ustadz. Kayaknya bukan kelantangan tuh. Mungkin musafir. Iya. Saya kira juga tuh, Pak Ustadz. Dia tuh musafir. Sedang kelelahan. Alham, mau musafir, mau kelantangan sama aja. Tidak. Yang jelas, si Husin sama si Ojan udah lancang. Kayak ngijinin orang tidur di masjid begini lagi. Nih, kalo kagak dikasih peringatan keras, Ntar lama-lama nih masjid, Dibikin tempat tabungan gelandangan dah. Astagfirullahaladzim. Pak Ji, kalo ngomong tuh disaring dulu, kenapa sih? Kan bisa ngebedain, Pak Ji. Yang mana yang gelandangan, yang mana yang bukan. Eh, Shin. Lu harus tau, Membedakan mana masjid yang bukan. Lu kira nih hotel tempat orang tidur? Ini masjid, Shin. Masjid. Tempat oribadah. Bukan tempat orang orok. Udah, udah, udah. Mada ribut. Timbangan orang tidur doang. Bang Ojo. Iya, Pak Ustadz. Sekarang sudah masuk waktu ajar. Bang Ojo, silakan ajar. Ntar dulu, Pak Ustadz. Ntar. Ini selesaiin dulu masalahnya nih. Sumpuk mata uang lainnya nih. Sepet. Pak Haji Muhyiddin. Kayaknya lebih penting kita sholat tepat waktu. Daripada ngurusin orang tidur. Bukan begitu ya, Bapak-Bapak? Iya dah. Mas. 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 Bangun, Mas. 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 Bangun, Mas. Bangun. Bangun. Assalamualaikum. Bangun. Anggup. Cerah, Pak. Ya. Maaf, Pak. Saya kecil-siadunan, Pak. Antum kelihatannya capek banget, habis dari perjalanan jauh ya. Eh, Lu siapa lo? Asal Lu tahu ya, ini Masjid bukan Hotel. Bang. Kalem ngapain Bang. Ya elah sama orang gelandang, nggak perlu bahasa-bahasa, Moot. Bang. Eh Bud, lu jangan hajarin gue loh, gue bekas ketua ERO juga. Kalau gue kayak lu, udah dari tadi nih, orang ini gue usir, tau lu. Pak Haji, mohon maaf ya. Dulu Pak Haji pernah cerita ke ayah kalau Pak Haji itu pernah tersesat di Lampung, terus jadi gelandangan dan tidurnya di masjid. Apa Pak Haji udah lupa itu? Kelewatan banget nih Ustadz Jagari ya. Sukanya nyekat mat gue aja nih. Iya, 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 betul itu. Pak Haji kan pernah cerita dulu ya Pak Haji ya. Pak Haji tersesat terus, ya mungkin kejadiannya udah lama, jadi Pak Haji udah lupa ya Pak Haji ya. Betul, betul Pak. Matimin. Ah, lu berdua ikut-ikutan aja lu. Pokoknya gue gak mau. Kalau mencet wakab arun babesok mat, dijadikan tempat tidur gelandangan. Itu aja. Lu urus aja Bud. Jangan sampai nanti maghrib ini orang masih ada di bari. Jangan sampai gue nanti bertidak dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru, 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 baru. Kayaknya kalau gue perhatiin, tua mukanya mirip-mirip si Pak Arit ya. Iya, mal. Ane juga punya pikiran kayak gitu. Ane ngeri. Ah, lu mah kebiasaan. Kalau ada hape-hape di kait-kaitin, namanya yang mistis. Wah, ini di masjid. Kenapa jadi takut? Maaf nih, Antum ini pasti kebetulan lewat sini aja kan? Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Tujuannya mau ke mandi ya? Ustaz, kayaknya kesadarannya belum ternyata. Cik, sebentar. Tonton nih, dar. Iya. Tidak. Tidak, sebab. Ber. Ini kayaknya orang kecapaian banget. Tidak, Tani, Ber. Iya, Pak Subhari. Nampaknya Bu Dhani butuh istirahat yang panjang. Mali. Sekedap, Pak Mali. Iya, pampil. Nampaknya Bu Dhani perlu semacam air. Yaudah, ntar ayah cari dulu ya. Cing, Cing. Iya, Pastor. Kayaknya anak muda tadi itu lagi menghadapi masalah berat deh. Iya, ayah juga ngeliatnya seperti itu, Pastor. Betul. Dari tatapan matanya, dari gerak-geriknya, seperti orang itu sedang terkoncang. Iya, kalau ayah lihat sih kayaknya itu orang rada-rada hampir stres ya. Itu yang bikin ayah barusan kagak tegang. Nah, nurutnya pergi dari masjid. Baiknya gimana ya? Keliatannya itu orang-orang baik baik. Iya, Pak Ustaz. Bukan gelandangan seperti yang diomongin. Sebenarnya kagak pepe juga sih dia di masjid. Cuman, ancaman Pak Haji Muldian juga kelihatannya tadi kagak main-main. Iya, yang pasti bakal ribut, Pak Ustaz. Lalu sampai mati, itu orang masih tinggal sejati. Oh iya, Pak Ustaz. Tadi ayah dari kantor polisi. Ada mobil di parkir di tempat sepi. Begitu aja. Terus pintunya kagak dikunci. Kunci kontaknya masih gantung di setir. Mobilnya siapa, Cing? Waduh, gak tahu nih Pak Sultoni. Cing Mamut lihat sendiri? Oh enggak, Pak Sultoni. Si Dik dari kemarin sore melihat itu mobil. Sampai dia mau berangkat kuliah, masih ada itu mobil yang gak jokrok di situ di tempat sepi. Nah, si Dik lapor ayah. Ya udah, ayah ajak badan nemenin ayah ke kantor polisi. Ya, laporan. Terus polisi datang melihat itu mobil. Tapi takutnya itu mobil-mobil curian, Pak Ustaz. Sekarang mobilnya udah dibawa kantor polisi. Udah, Pak Ustaz. Nah, ini dia nih. Jangan sampai Pak Haji Muri yang tahu soal itu mobil. Bisa-bisa makin curiga aja dia teman-teman anak mudik. Ya udah pasti, Pak Ustaz. Emang nih, ngomong-ngomong, itu mobil ada hubungannya sama anak muda nih? Gak tahu nih, Dik. Coba deh kita tanya sekali lagi. Kalau emang dia mau, biar aja dia ikut ke rumahnya. Gimana? Ya, kalau begitu kita tanya dulu. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Nombor rumah kemana? Aku sudah tidak bisa tinggal lagi di sini. Sejak kau memutuskan untuk menggugat cerai situku, aku sudah tidak berhak lagi tinggal di sini. Nombor rumah kembali di sini. Nombor rumah kembali di sini. Terus Nombor rumah tega ninggalin ri sendirian di sini. Mengurus dua anak yang masih kecil-kecil. Nombor rumah kembali di sini. melihat mereka tumbuh dengan kurangnya kasih sayang. Nombor rumah kembali di sini. Rih memutuskan untuk mencerai kambang Tugu. Bukan berarti Rih memutuskan silaturahmi dengan Bang Tugu ataupun dengan keluarga Bang Tugu. Rih akan selalu tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga Bang Tugu. Rih juga akan selalu menjaga silaturahmi dengan Nombor. Aku malu, Rih. Nombor rumah kembali di sini. Aku memang Nombor rumahnya Tugu. Tapi sebagai Nombor rumahnya, aku sudah gagal mendidik dia. Tidak, Nombor rumah itu tidak gagal. Nombor rumah sebagai wali orang tua dari Bang Tugu tidak gagal mendidik Bang Tugu. Nombor rumah itu tidak berhasil. Paling tidak terhadap Rih, Nombor rumah. Nombor rumah, Rih mohon. Rih mohon jangan tinggalin Rih sama anak-anak. Rih masih butuh teman dan sahabat seperti Nombor rumah. Untuk membesarkan anak-anak Rih, Nombor rumah. Rih mohon jangan tinggalin Rih. Anggaplah Rih ini sebagai anak kandung Nombor. Bisa gak, Nombor? Kau anak baik, Rih. Anak baik. Risa Rih sama anakmu. Nombor juga sayang sama kau. Sayang sekali. Syaang sama location. Syaang sama nombor. Syaang samaomial ramai yo. Angga 모두 sayang samaagen. Terima kasih.